Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel petani floristimu Di video kali ini Saya akan menunjukkan satu kejanggalan kita sebagai pebudidaya petani vanili Hal sepele yang tidak kita perhatikan itu adalah seperti ini teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri Vanili yang kita tanam itu terpaut pada satu pohon saja teman-teman Kemudian seperti ini Hanya teman-teman bisa lihat di atas sudah mulai rimbun Tetapi di bagian bawah pohon induk vanili itu kita biarkan satu pohon saja seperti ini teman-teman Dengan begini seperti yang ada di video saya sebelumnya Dengan begini sangat gampang vanili akan mati teman-teman Jadi saran saya untuk pebudidaya petani vanili Kalau pohon vanili sudah berpaut, pohon vanili hanya bertahan hidup dengan satu pohon induk saja Jadi saran saya teman-teman Misalkan vanili yang kita tanam itu belum dilingkarkan seluruhnya seperti ini teman-teman Sebaiknya pucuk yang ini jangan dilakukan proses pembungaan dulu teman-teman Tetapi Seperti ini teman-teman Pucuk Pucuk yang ini kita tarik Ke bawah Untuk Untuk pelingkaran seluruh teman-teman Kemudian Sesudah kita melingkarkan seluruhnya tersebut Atau sudah ditutup dengan mulsa Baru kita Sandarkan di pohon tajar tersebut Pucuk vanili tersebut Kita sandarkan di pohon tajar Seperti ini Dengan cara seperti ini untuk menambahkan pokok vanili teman-teman Karena Nutrisi tidak akan cukup Nutrisi tidak akan mencukupi Hanya dengan satu pohon vanili saja teman-teman Yang ini Teman-teman bisa lihat sendiri Untuk perkembangan pertumbuhannya Kurang teman-teman Karena Teman-teman bisa lihat sendiri seperti di video ini Di atas sudah rimbun Lalu di bawah hanya satu pohon saja teman-teman Jadi Ini yang khususnya teman-teman pebudidaya vanili Wajib tahu Teman-teman pebudidaya vanili Wajib tahu dan mempraktekan hal Cara seperti ini teman-teman Seperti ini teman-teman Ada tiga ruas daun yang sudah saya buang Maka dengan begini nanti akan tumbuh akar disini teman-teman Tiga ruas daun yang sudah saya buang Oke Sekarang sudah siap Kita sudah menambah Pohon atau pokok vanili tambahan untuk Mencukupi nutrisi Untuk disalurkan ke Seluruh vanili yang bagian atas teman-teman Jadi ini sudah penambahan satu pokok Jadi sekarang sudah menjadi satu pokok Vanili yang awalnya kita tanam satu pokok Sekarang sudah menjadi dua pokok teman-teman Oke sekian Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman Dan teman-teman bisa mencobanya Salam sukses dari petani Volires Timur Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya Terima kasih Terima kasih